Kalau memang gak suka, gak usah ditonton Tapi kalau emang sekiranya Ini menarik bagi bro Atau bagi saya sendiri, ya silahkan Tapi jangan lupa bro, sebelumnya Tonton dulu, baru like Gak suka, dislike Baru subscribe Gak suka, jangan di subscribe Kalau suka subscribe, baru komen di youtube bro Bully aja gak apa-apa Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bro bersama saya bro Jadi somplah Jadi somplah bro Ya eh Kali ini Saya Mau cerita-cerita juga nih Termasuk mau berbagi Pemahaman Masalah OPEC Tau kan bro, OPEC Kencing Sengaja bro, saya buka disini Kenapa? Karena OPEC itu sesuatu hal yang Tabu sebetulnya Kalau bagi pelaut dibicarakan di media sosial Youtube, Facebook, segala macem Tetek mengek Yang sebetulnya Yang namanya dunia OPEC itu memang Sesuatu yang harus dirahasiakan Tapi kalau bagi saya Setelah saya Pahami, setelah saya dalami Ah, kayaknya gak perlu gitu loh Tidak perlu saya bicarakan Sembunyi-sembunyi Saya mau bicara masalah OPEC Kencing Di sini Saya mau kasih pemahaman Masalah Ini juga Serikat Pekerja Nah Otomatis kan timbul pertanyaan Bagi saya bro Bagaimana caranya Biar OPEC atau Kencing ini Aman Kok bisa sih? Jangan salah Bisa Caranya gini Kita di atas kapal Terutama nih Kapal-kapal takut Kapal tanker Yang sekiranya Kapal-kapal dalam negeri Yang biasa Saya juga gak munafit lah Dulu saya seperti itu Dulu Wah saya lebih parah lagi Cuma saya akui Bagi saya mungkin itu Jalan yang Yang sepintas Cepat dapet duit Cuma resikonya Ngeri-ngeri sedap kan Ya kalau ada Kalau gak ada Ya wassalam gitu loh Tapi kalau ada Hati-hati Tapi ya tadi itu Beresiko Kalau gak di penjara Kalau gak di op Nah kalau gak ditahani Jasanya Disini saya mau jelaskan Untuk pemahan masalah OPEC Masalah serikat pekerja Itu ada Sangkut pautnya Sebetulnya Sangkut pautnya gini Kalau orang sudah Berserikat pekerja Dia masih melakukan itu Berarti Dia masih Bimbang Bimbangnya gini Sudah jelas Serikat pekerja itu Jika dia anggota Salah satu serikat pekerja Laut Khususnya Apapun itu bentuk Apapun itu namanya Jika dia masih melakukan Hal seperti itu Berarti dia Membohongi diri sendiri Kenapa saya katakan Seperti itu Dalam serikat pekerja Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 Ya kan Disitu ada dua jenis Serikat pekerja Di luar perusahaan Dan serikat pekerja Di dalam perusahaan Oke Saya mau bicara masalah Serikat pekerja Yang ada di dalam perusahaan Pelaut Selalunya Sebagian Masih berpikir Pengen Dapat penghasilan Yang lain Dalam arti Dalam arti ini OPEC Ya kan CIN Kalau saya bilang Itu pengen Biar selamat OPECnya Biar aman Daripada Ship to ship Malem-malem Ya kan Main Pamping di tengah laut Tahu-tahu Ada polisi lewat Tidak suka Lapor lagi Sama yang lain Tahu-tahu Bro di penjara Gimana coba Tapi kalau misalkan Kita sudah berserikat Bekerja Dengan satu perusahaan Di dalam Perusahaan tersebut Aman bro Amannya gini Contoh Saya ambil Contoh ya Ini barang Rokok sama korek Ini perusahaan nih Misalkan Perusahaan ini Punya kapal Ya kan Nama perusahaan ini A Ya Nama perusahaan ini A Terus Nama kapalnya ini Misalkan Nama kapal TB1 lah Nah Di TB1 ini Itu Dalam satu set kapalnya Misalkan ada 10 orang Dia berhak Untuk membentuk Serikat pekerja Bro Gitu loh Dia berhak Berhak Dia membentuk Serikat pekerja Mau gak mau Dia juga harus paham Dengan Apa itu Serikat pekerja Tahun Undang-undang Tahun 2021 2000 Tadi Itu yang saya bilang Dia paham Kebentukannya Dia paham Syarat-syaratnya Apa Dia paham Isinya Semua Dia paham Nah udah gitu 10 set 10 kru Yang di dalam Satu kapal Tadi itu Bicara sama perusahaan Sama bos Pak bos Pak bos Pak bos Kami dalam satu set ini 10 orang Kami Sudah Setelah kami Pahami Serikat pekerja Nomor undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Itu Kita membentuk Serikat pekerja Ini pak Di dalam perusahaan Bapak Untuk Untuk apa Menjalin mitra Kerjasama Hubungan industrial Antara pekerja Dengan perusahaan Karena gini pak Jujur Kalau memang Betul-betul Kru yang sehat Dia merasa ketakutan Di saat OPEC Tadi itu Geri-geri sedap Mikir anak bininya Kalau sampai dia di penjara Kayak gimana coba Ya kan Gak usah munafit lah Saya pun dulu begitu Ketakutan Yang ada apa Datuk Gimana kalau ketahuan perusahaan Gimana kalau ketahuan polisi Gimana kalau ketahuan tentara Cengka aja saya buka Di sini Gak masalah Mau buli Saya silahkan Karena Ternyatanya tadi itu Tidak ada yang melindungi Di saat kita lagi Proses seperti itu Gak ada Saya yakin Itu Pasti ketakutan Nah Maka dari itu Yang saya bilang tadi Dalam satu set Sepuluh orang tadi ini Ngomong sama perusahaan Bahwa di kapalnya Memang ada Ada kegiatan seperti itu Gitu loh Punya minyak lebih Nah Dia paham gitu loh Dia berpikirnya Yang normal Dalam arti gini Dia berpikir yang sehat Daripada saya gak aman Dapat buit banyak Tapi ngeri-ngeri sedap Iya Kalau cuma di op Kalau sampai di penjara Gimana coba Gimana anak istrinya di rumah Iya kan Itu yang kita pikirkan Jangan ngomong sama perusahaan Pak Bos Atas perwakilan satu orang Takten Nah Kami ingin bentuk Serikat Pekerja Dengan Bapak Nama perusahaannya Misalkan Nama Serikat Pekerja ESP PTA Karena dia ada di perusahaan PTA Ya kan Serikat Pekerja Laut PTA Nah Sudah terbentuk lah Dia nama Serikat Pekerja Ya kan Dibentuk Itu mau gak mau Dengan kapal-kapal yang lain Misalkan dia ada kapal yang lain lah Itu mau gak mau gitu loh Ngikut Dia jadi anggota Nah Sarat-sarat Untuk membentuk Serikat Pekerja Itu kan 10 orang minimal Ya kan Dalam satu perusahaan Itu berhak loh Dan perusahaan tidak bisa menolak Gitu loh Tidak bisa menolak itu Udah gitu perusahaan Kan sudah Sudah ini tuh Sudah 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 Musawarah dengan perusahaan Pihak kapal 10 orang minimal Syukur-syukur bisa ditambahin Ditambahin Berapa crew Dengan yang lain tadi Sepertinya dong lah Sepertinya dong lah Sepertinya dong lah Sepertinya dong Sepertinya dong Sepertinya dong Selam musawarah Dibentuk lah PUK bro Nah PUK ini apa tujuannya Setiap kapal Itu perwakilannya Ada satu orang Pimpinan unit kerja Kalau di kapal Kita kasih nama Pimpinan unit kapal Jadi setiap kapal Itu memiliki satu Perwakilan Terserah lah Mau KPM Mau AKM Yang bisa dipercaya Yang punya kompeten Dalam alas serikat bekerja Nah udah gitu Kita musawarah dengan perusahaan Setelah terbentuknya PUK Di dalam satu kapal Satu orang Musawarah Untuk apa bro Membahas yang namanya PKB Perjanjian Kerjaan Besam Atau CBA Planning Agreement Nah Sekarang mau bahas Masalah agreement CBA Atau PKB PKB ini Menyelamatkan semua bro Dari masalah Kesejahteraan Kru kapal Masalah semua Di kapalnya Termasuk juga Memajukan perusahaan Semua yang berbentuk Dengan kinerja Semua yang berbentuk Dengan Dengan Roda ekonomi Perusahaan Baik itu Armadanya Baik itu Perusahaan Itu semua dibahas Dalam PKB Tadi bro Nah Jadi Keuntungan kita Bentuk Serikat Bekerja Di dalam satu perusahaan Terus juga kita Bentuk PUK Kita Kita bentuk Kita buat lagi itu PKB Dengan perusahaan Itu aman bro Jadi misalkan gini Yang saya bilang awal tadi Kalau misalkan Dalam satu kapal ini Kita sudah jelas-jelas Kita main minyak Itu gak boleh Dalam kesepakatan PKB Yang sudah dibuat Musawara setelah PUK Itu gak boleh Diam-diam bro Itu harus Ditulis Dituang gitu loh Misalkan gini Kapal Dalam satu bulan Ada kelebihan minyak 5 ton Itu diserahkan Tetap ke perusahaan Dengan Kesepakatan apa Di PKB tadi itu Misalkan 5 ton Biasanya dapat duit berapa Ayo Ya kan Terus keuntungan dengan perusahaan apa Ya kan Terus keuntungan untuk orang kapal Gimana Ditulis Dituangkan Dalam PKB tadi itu bro Termasuk keuntungan perusahaan Misalkan ada bonus Misalkan ada uang trip Segala macem Itu orang kapal berhak Nah udah gitu bro Semua Termasuk masalah Keterlambatan gaji Itu tetap dibahas Masalah kenaikan gaji Masalah semua Tunjangan-tunjangan Pekerja Itu pun Dalam Musawarah dalam Untuk membentuk PKB tadi itu Itu Dibahas tentang Masalah 13-2003 Tentang ketenaga kerjaan Terus lagi 7-2 ribu Tentang kepelawatan Semua Gitu loh Jadi Pada dasarnya OPEC Atau uang Atau kencing Pamping Biar aman tadi itu Berserikat pekerja Dengan perusahaan Bentuk Udah gitu Kita bentuk lagi PUK Udah gitu Bentuk musawarah lagi Untuk menciptakan PKB Menciptakan Perjanjian kerja bersama Dengan perusahaan Bro Itu baru cakep Itu baru berpikir yang Yang aman Bagi saya pribadi loh Ya karena apa Saya belajar gitu Cerita pekerja Atau kayak gini Oh iya Gitu loh Oh ini Cuma Terkadang orang berpikirnya gini Ah yang penting saya dapat duit OPEC Banyak Aman Tapi gak tau dalam hatinya apa Coba Datik 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 Resiko memang Yang ditangkep siapa Coba Paling kapten Paling KKM Iya bro Mungkin sebagai anak buah Aman Cuma yang dua orang ini Coba Apa bro Gak berpikir ke situ Sedangkan Mereka yang bertanggung jawab Oke Walaupun mereka yang paling banyak Dapat duitnya Saya gak munafik bro Tahun berapa Zaman dulu gak enak lah Saya paling gila dulu Masalah kayak gitu Alhamdulillah Saya sekarang udah di Korea Udah aman Udah semua Udah tinggalkan semua Yang hal-hal yang seperti itu Saya mikir gaji aja udah Gaji aja gak jelas Kan Indonesia Berapa standarisasi upah Untuk pelaut Indonesia Kita gak tau Jadi Tolonglah dirubah Minset Hal-hal yang seperti itu Yang hal-hal yang sekiranya Itu sebetulnya Bagi saya bro ya Itu jalan yang gak bagus Gitu loh Walaupun katanya Oh bisa di duitnya Bisa di Jadikan ke yatimnya tuh Itu terserah lah Monggo Terserah Kalau bro Mau berpikiran seperti itu Terserah Tapi yang saya Jelaskan disini Saya menyelamatkan bro Untuk berpikir Berubah itu Minset itu Hal yang demikian Saya yakin Dalam hati Bro Pasti berpikir Mungkin ada benarnya Apa yang saya bilang Cuma itu kembali Kepada bro sendiri Mau Jalanin Mau dirubah itu Minset yang hal-hal seperti itu Silahkan Kalau misalkan Dapet yang hal-hal seperti itu Bro akan rasakan sendiri Tapi kalau gak dapet hal-hal seperti itu Bro akan paham Oh iya Jangan kata Mau mengandalkan duit OPEC Untuk gajinya aja Kita gak ada Nah Dengan begitu Mau ada duit OPEC Mau ada kencing Atau mau ada pamping di atas kapal Kita bentuk serikat pekerja Dengan perusahaan Minimal 10 orang kok Gak susah Ngomong sama perusahaan Ngomong sama bos Ngomong sama owner Ngomong sama orang crewing Baik-baik Andalanya siapa Kalau bukan kapten KKN Orang-orang terkuat Mau kapal besar Mau kapal kecil Mau kapal kerukus Mau kapal kayu Itu berhak bro Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2000 itu Makanya dibaca Kita seringnya Sering buka-buka APS Tapi jarang kita buka Google Jarang kita Pelajari hukum-hukum Tentang kepelautan Ada semua disitu Kita buru Kita pelaut Kita kuli Makanya Konten-konten yang Sudah pernah saya buat Masalah OPEC Itu sebetulnya Mungkin bagi bro Ya Bermanfaat Gitu loh Ya terserah Kalau memang ada yang Gak suka dengan konten saya Hal demikian Ya silahkan Bully saya Gak masalah Gitu loh Mau bilang munafik lah Terserah Yang jelas Saya ingin menyelamatkan Kawan-kawan Menyelamatkan dari Hal-hal yang sekiranya Itu beresiko tinggi Bagi bro Walaupun katanya pulang Yang penting saya dapat duit Banyak Bisa bikin rumah Beli mobil Segala macem Gak masalah Tapi Resikonya Lebih besar Dibanding Merubah Pola pikir kita Gitu loh bro Itu aja Oke bro ya Itu aja yang dari saya Moga bermanfaat Gak suka Jangan ditonton Gak suka Tolong dislike Atau jangan di subscribe Tapi kalau suka Subscribe saya bro Karena Banyak konten-konten saya Bermanfaat untuk bro Banyak konten-konten saya Yang sekiranya Membangun Dan merubah Minset Cloud Indonesia Oke bro ya Jangan lupa Subscribe Jadi samplah bro Jayalah Cloud Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih